Sementara itu, Pemirsa Pemprov DKI Jakarta akan menyelenggarakan berbagai acara perayaan malam pergantian tahun 2018 ke 2019. Setidaknya ada 4 titik yang akan menjadi pusat kemuriahan sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI. Monas menjadi salah satu lokasi acara malam pergantian tahun baru. Di sini telah didirikan panggung yang nantinya akan diisi berbagai hiburan. Panggung hiburan juga terdapat di Bundaran HI, Perempatan Ujung Jalan Kebon Sirih, dan Perempatan Ujung Jalan Keihaji Wahid Hashim. Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan 70 tenda untuk UMKM. Selain itu, pada tengah malam akan diadakan doa bersama terkait musibah tsunami di Selat Sunda. Dan untuk tahun ini, pelaksana tugas Kadis Pariwisata dan Kebudayaan DKI memastikan tidak akan ada pesta kembang api.